yo guys selamat datang lagi di kipal 0218 hari ini kita akan melanjutkan lagi gameplay dari art survival evolve ya guys sebelumnya kita sudah berhasil teming teming si spinosaurus ya ya uh ada telur lumayan bawa dulu untuk persiapannya Oh ya kalau juga rupanya untuk membuat kibau lagi ya takutnya ada kibau yang menggunakan telur si spinonya Oke hari ini kita akan coba teming ya ampun salah teming teming di nol baru lagi Oke tapi kayaknya kita akan teming dino yang aman ya cukup cukup aman nanti tidak berbahaya Oke semuanya ambil aja ini dulu ambil sip kita akan teming dino dipotisurus apa namanya ya yang kayak Bronto itu ya saya lupa namanya guys dan dia itu bisa teming tanpa dibuat ko dulu ya jadi kayaknya bakal ini ya bakal lama guys karena kita harus mengejar-ngejar dinonya menunggu dia Lapa dan lain-lain oke oke di itu dia guys ya ada dekat rumah ya kita simpan dulu ini dulu kita kita bawa ini sip karena dia itu herbivora kita kasih mejo beriah mejo beri itu adalah buah-buahan yang disukai banyak dino herbivora ya walaupun sebenarnya bisa menggunakan buah-buahan yang lain tapi lebih ampun menggunakan mejo beri Oke kita deketin dulu ampun salahkan sih ya Oke sip Oke naiknya cuma 2% Oke dia level 40 guys Oke kita tunggu sampai dia lapar lagi Oke kenapa saya bawa tape jarak biar bisa kita mengejar dia ya nanti ya kalau misalnya pergi jauh Oke karena laparnya itu cukup lama guys untuk diplo ini ya Nah kok masuk ke dalam air mana-mana di prodokus ya saya suka lupa namanya bingung ya Oke kita tunggu aja di sini pasti ke daratan lagi ya guys juga bakal ke tengah laut ya dinonya sebenarnya untuk diplo diplo docus ini arah kibangnya ya menggunakan telur dari listro ya listro kalau nggak salah ya Dino yang kecil itu tapi karena saya malas mencari nya jadi tidak menggunakan kibang ya guys seperti biasa untuk kibangnya bisa kalian cek di dododex oke oke baru 2% guys bakal lama ini Allah malah di dalam air loh Oke kita lihat tunggu aja di sini kita naik kita naik tape jaraknya kalau misalnya dia pergi jauh oke bakal lama ini guys jadi kelemahannya timing tanpa kau ini kita harus sabar menunggu dia lapar lagi guys untuk memberi makannya ya Oke dia ke sini ingat jangan ini ingat jangan ini ya kalau di CD pro ini jangan diam di depannya ya dia itu ke biasanya suka nyerang guys kalau kita diam di depan dia Oke kita harus ke belakangnya lagi guys kan sorry guys tadi ada orang tua ya Oke kita lanjut lagi tunggu dia lapar guys bakal lama ini apalagi levelnya level 40 mungkin kita butuh berat itu butuh 50 mejo beri guys waduh 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 ya terlalu dekat guys itu resikonya kalau CD pro ini ya kalau Sony terlalu dekat dia bakal nyerang guys Oke kita pergi dulu langsung balik lagi Oke jadi untuk temisi di flow ini kita jangan terlalu dekat juga jangan dari depan karena dia bakal nyerang guys Oke kita diteketin lagi masih belum lapar ya guys Oke sabar dulu sabar dulu bakal lama ini guys waduh masih belum lapar ya sabar dulu kita tunggu dulu guys Sampai jumpa di video selanjutnya oke guys sudah lapar lagi ya jadi kita juga bisa pancing dia untuk bergerak biar dia gampang lapar oke oke udah 4% mungkin kita pancing aja dia untuk bergerak terus biar gampang lapar oke kita pancing terus dia bergerak oke udah bakal lama ya guys ampun ampun mungkin saya akan skip saja sampai hampir selesai ya nanti saya akan menjelaskan bagaimana sih Oh udah lapar lagi rupanya Yaudho auto-shipping cara timingnya ya guys sebentar oke oke guys sudah 96% ya ini teknik saya yang saya gunakan ya untuk timing si diplodocus ya jadi kita buat dia bergerak guys untuk mengejar saya ya jadi kalau misalnya dia mengejar kita dan melakukan serangan tenaganya juga akan cepat terkuras dan akan cepat lapar ya guys wih mantap sudah 96% santri dulu sudah seharian ini guys lumayan lama ya temennya karena ini level 40 ternyata setiap kasih makan itu cuma naik 2% Oke sekali lagi kasih makan ya ya tekniknya seperti itu guys kita gocek 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 manja aja oke dan damage serangannya juga tidak terlalu terasa tidak terlalu terasa ya mungkin ya saya gak tahu ini berkurangnya berapa tapi tidak terlalu terasa jadi jangan takut ya saat memancing timing si diplodocus ini karena saat terkena hit juga kita tidak berkurang darah guys mungkin saja ya karena yang saya rasakan dari tadi diserang itu tidak berkurang darahnya kita bergerak oke dan selesai halo guys mantap wih kita sudah timing diplodocus oke follow follow me follow me si diplodocus ini adalah dino dataran yang termasuk terbesar ya tapi masih ada yang paling besar ya ada brontosaurus dan titanosaurus ya untuk titanosaurus saya belum pernah bertemu tapi untuk brontosaurus itu saya sudah pernah bertemu oke saya belum punya sedalnya ya jadi jadi kita nanti aja ya pakai sarannya karena belum terbuka guys mungkin saya sudah terbuka tapi saya belum bawa ya lupa saya dan levelnya 59 berarti kita bertambah level itu 19 level ya mantap banget jadi untuk makanannya itu kita perlu mejoberry yang cukup banyak ya guys itu sih tergantung level juga terbaik tergantung level si diplodocus nya apakah tinggi atau tidak untuk level 40 ini kita membutuhkan 50 berarti 50 itu ya mejoberry ya karena menambahnya itu cuma 2% guys ya sip nyangkut dia malah nyangkut ya sini sini aku mau sama teman-teman lalu untuk kibalnya itu bisa saja ya kalau nggak salah itu dari listro ya listro saurus atau apa saya lupa namanya pokoknya hewanya 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 salah lagi ya maaf semua semua ya acak-acakkan lagi performasinya oke nggak papa wih besar guys tapi Spino juga besar lupanya saya baru sadar guys oke untuk makanannya beri beri lalu untuk kibalnya itu dari listro lalu untuk temen-temennya itu kita tidak perlu membuat kau ya mungkin saya bisa juga Pak teknika Oh itu tapi saya kasihan guys ini dino herbivora ya jadi tidak terlalu berbahaya kecuali kalau karnipora harus menggunakan teknik ko ya guys karena kalau misalnya tidak menggunakan teknik ko untuk karnipora meninggal kita lagian untuk karnipora itu kebanyakan tidak bisa itu ya tidak bisa menggunakan teknik tanpa kau itu ya tapi saya belum tahu juga guys karena saya belum mungkin saya belum pernah bertemu atau memang tidak ada ya saya belum cek-cek lagi oke dan untuk sedalnya nanti saja saya akan buat ya asli ini timingnya sebenarnya sebenarnya tidak terlalu lama juga ya tapi lumayan pegal guys kita harus menggocek-gocek biar dia cepat lapar ya jadi dia usahakan dia itu mengejar kita karena kalau si diplodocus nya itu mengejar kita sambil menyerang otomatis si stamina itu stamina nya itu cepat berkurang guys jadi kita si dipelnya cepat lapar jadi kita bisa kasih makan dengan cepat ya guys oh saya lupa kasih makan ini kita kasih aja semua ya sayang-sayang juga mejo buat apa mijo beri ya ampun nggak bisa dijeser sip karena dia dino yang cukup besar banget kita kasih semuanya sip kita kasih 510 mejo beri oke mantap untuk sedalnya mungkin nanti saja saat open ya saya akan buka sedangnya ya dan langsung buat oke ini termasuk dino yang cukup kuat juga ya jadi kalau misalnya kita mencari iron eh metal ya maksudnya metal kayu dan lain-lain kami misalnya membuat di produk sini kita bisa membawa barang yang cukup banyak ya guys karena kayaknya dia cukup kuat ya sih kita lihat dulu baginya berapa kilo kekuatan untuk membawa barangnya 900 guys hampir 1 ton ya mantap mantap nanti untuk pencarian item kita menunggangi menunggangi si di produk sini oke oke guys mungkin segi judul aja untuk video hari ini jangan lupa like comment dan subscribe channel ini agar kalian selalu mengetahui update yang terbaru video dari game-game yang saya main Cang ya Oke see you next video bye bye waduh kakinya aja seukuran comment dan aku guys wow